Intro Ikuti program infa kebulanan Dengan anda menyalurkan sebagian uang anda setiap bulan 50 ribu Dibutuhkan 300 orang Dengan anda menyalurkan setiap bulan uang 50 ribu Mari ikuti program dakwah ini Hanya di Al-Rubat TV Al-Tirmisi Istafetahna lelmunaسبa min bapu al-Tahara Min bapu al-Ania Liannau temesel haja ilaihi akfar Wa nagra ma galahu Al-Shaykh At-Tirmisi Muhammad bin Mahfud bin Abdullah At-Tirmisi Bela At-Tirmisa Gala Wala 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 dan selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati kemudian tadi dibahas sedikit tentang wasilah bagi kita untuk bersuci kalau ina ini kan alat untuk kita mengambil wasilah bersuci kita, sedangkan barang atau benda yang kita pakai untuk bersuci itu apa? maka dikatakan ada empat, yang pertama alma, air kemudian debu kemudian hajar batu untuk istinjak dan dabir dabir ini di dabir di samak ada, ulang ada empat ya pertama dengan air kemudian dengan debu dengan batu untuk beristinjak dan dengan disamak maka itu adalah barang benda untuk kita bersuci sedangkan alat nah yang kita pakai untuk mengambil benda-benda tadi itu itu disebut dalam bahasa ina wadah nah yang jadi pertanyaan apakah wadah yang akan kita pakai sebagai alat bagi kita ini bersuci boleh kita pakai atau ada dobetnya ada syarat-syarat tertentu bagi siapapun orang yang ingin pakai sebuah wadah mungkin dijadikan gayung mungkin dijadikan untuk ya sejenis mengambil air misalnya mungkin ada syarat-syarat tertentu nah sekarang akan kita bahas masya Allah وترمس هذه من قراء السولو من قراء السولو ترمس طيب لبيك nah أحمد قريب من السولو من بلد كم كم تبعد عن السولو 40 كم مثل سيؤون وقسام تقريبا وانتقال رحمه الله تعالى في عام 38 و300 وقلنا أنه تتلمذ هذا الترمس على أخو الإمام الحبش على الحسين بن محمد من شيوخ عندكم هنا الحسين بن محمد وكتابه هذا حاشة الترمس اشتهر بحاشة الترمس مع أن اسمه المنهل العمين على المنهج القوي من ابن حجر وهو اسم آخر موهبت ذوي الفضل على شرح العلماء بن حجر مقدمت بفضل يعني هذا حسية على شرح وشرح شرح على متن الشيخ بفضل طيب بفضل 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 حسين yang dimana Habib Muhammad mengatakan oh ternyata شيخ ترمس ini dari solo kemudian diperkuat sama orang solo asli Ahmad Sharif Bukan itu dekat solo tapi kata saudara Ahmad tadi beliau ini aslinya orang solo cuman berpindah ke daerah Tirmis apa termes 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 sehingga maka dikenallah bahwasannya شيخ Muhammad bin wafud ini di daerah termes tadi kalau ditanya lagi berapa jaraknya kata Muhammad dari solo ke termes ini sekitar 40 kilometer oh berarti kalau dari sewon itu sampainya ke kosam ya ndok sekarang ya alawani jem' an ya yu 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 فيه الشي جمع آنية ما يوضع فيه الشي جمع آنية إناء طيب أصلها جذرها جذر حروفها آنية أصلها همزتين همزتين آنية ماذا همزتين آنية همزة الأولى متحركة الثانية ساكنة آنية بهمزتين أبدلة الثانية ألفا الثانية الساكنة تبدل ألفا عملا بقول بن مالك في الألفية أين حفاظ الألفية ناجح ماذا قال في الألفية أيوة أرفع صوتك أعطي المايك حمدك بارك الله فيك على استحضارك ومد ومد أبدل ثانية الحمزة من كلمة يذكر كأسر وطمين أحسن شوف ومد أبدل ثاني الهمزتين آنية الهمزة الثانية نبدلها إلى مد بدل من نقول آ الأولى محركة ثانية الثانية آنية نقول آنية أبدلنا الهمزة الثانية إلى ماذا إلى مد آنية ومد أبدل ثانية الهمزتين من كلمة إذا جاءت الهمزتين في كلمة نبدل الثانية إلى مد مثل إن يسكن قال كلمة إن يسكن مثل كآثر كلمة آثر أصل لها آثر آثر فأبدل الهمزة الثانية إلى مد آثر أو أؤت من أصل لها أؤت من فحوية الهمزة الثانية إلى ماذا أؤت من ومثلها آنية هذا العلم هذا التفنون هكذا إن شاء الله تكون وإذن الله ثانية إلى ماذا barang yang diletakkan di dalamnya sesuatu wadah مفهم kan wadah kan sekarang kita sedikit membahas di dalam bab إِلَل إِلَل penggunaan kalimat kenapa kok bisa jadi آنية karena aslinya ini adalah آنية ada dua hamzah ketemu آنية hamzah yang pertama dia فَتْحَ hamzah yang kedua dia سُكُن seharusnya dibaca آنية namun شيخ ترميسي mengamalkan alfiah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Imam Ibn Malik di dalam alfiahnya yang tadi sudah disebut oleh saudara Muhammad Najih MashaAllah beliau hafal alfiah dikatakan وَمَدْدًا بَدْدِلْثَانِيَهُ الْحَمْزَةَيْنِي مِنْ كِلْمَاتِنِي apabila ada berjumpa dua hamzah dalam sebuah kalimat maka hamzah yang kedua ini diganti menjadi mat hamzah yang kedua diganti menjadi mat yang seharusnya tadi kan hamzah kedua ini سُكُن آنية cuman karena hamzah sama hamzah ketemu maka بَدْدِلْمَتْ hamzah kedua diganti yang tadinya آ menjadi آنية bukan سُكُن lagi dia diganti menjadi mat seperti contoh kalimat lain tadi juga beliau mengatakan seperti آثَر آثَر itu keaslinya آثَر cuman karena ketemu dua hamzah sama seperti kalimat آنية ini maka maddan diganti dengan mat آثَر atau utumina menjadi utumina hamzah keduanya yang tadinya سُكُن diganti menjadi mat ini beliau Sheikh Tirmisi orang termes apa termes orang apa termes orang termes dan orang solo Indonesia asli total pembahasan di dalam bahasa Arab segitu detailnya segitu dalamnya ayo kita orang-orang Indonesia Malaysia bisa gak kayak beliau insyaallah bisa yang seneng nahu mungkin kayak saudara khalil kan dulu pernah didoakan Habib Muhammad bisa jadi ahli nahu semoga ada bisa kayak Sheikh Tirmisi ini kalau buat kitab bahas secara detail tentang lugohnya tentang nahu isoraf illal semuanya insyaallah طيب قول hu ويحرم على المكل في ويحرم على المكل في لعل حكمة البداء به أن المقصود أن المقصود بالذات التنبيه على ما يحرم استعماله يعني الشيخ الترمسي يقول الشيخ بن حجر لما عبر في شرحه على متن المقدم الحضرمية بقوله ويحرم على المكل ويحرم على المكل إذن هنا حكم يحرم المكل البالغ العاقل خرج به غير المكل غير العاقل المجنون غير البالغ واضح في ذاته لو استخدم هو كمجنون مجنون رفع عنه القلم لكن لو أنا أعطيت المجنون أو الصبي استخدم أواني الذهب المحرمة له من ذاته استخدم هو مرفوع القلم عنه لكن أنا لبست ابني الصبي أو كحلت بشيء من الذهب حرام فقالنا لعل حكمة البداءة به أن المقصود أي التحريم بالذات يعني الله حرم استخدام أواني الذهب والفضة لذاتها لا يجوز محرم علينا في الدنيا وحلال ومباحة لنا في الجنة لماذا ما سبب الشريعة تراعي معاني ومشاعر قال لما يترتب عليه من الخيل الكبر واحد يستخدم إنا ذهب يصيبوا شيء من الكبر والغرور وهذا من أعمال المنافقين والشياطين والفجر ولا فالإسلام ينزه ويبعد من هم أهل الطهارة من أهل الإسلام والإيمان عن هذه الأمراض القلبية الباطنية من خيلة ويتأثر قلب الفقير ينكسر الإسلام حريص شوف كيف حرم الذهب واستخدام الخاتم الذهب لما لأن الفقير لما ينظر إلى الغني يرى فيه خاتم ذهب قلبه الله الشريعة الدين يراعي خاطر المسكين الفقير كي لا ينكسر قلبه حرام طيب ممكن استخدم معد أغلى من الذهب لا يعرفه أغلى من الذهب بكثير خاتم لكن الفقير ما يعرفه يجوز لماذا هذا أغالي أغلى من الذهب يجوز يلبسه لماذا لأن الفقير والمسكين لا يعرف قيمته فمدام لا يعرف قيمته لن ينكسر قلبه الله شوفوا جمال الشريعة يقول لك إلبس الغالي الذي لا يعرف هو الفقير والمسكين يجوز لكن انتبه لأن يعرف الذهب حرام هذا معدن نوع آخر أغلى أغلى يجوز بشرط أن الفقير لا يعرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهمتم فالتحريم لعلتين كسر قلب الفقير والخيلة الغرور طيب قال واحد سيلبس ماس وأشياء غالية لا يعرفها الفقير لكن هو يريد تكبر تتكبر إذا عرفوا العلة هذه الثانية حرمت هذا إذا انتبهت العلة انتفى الحكم فإذن التحريم لعلتين علة الخيلة وعلة كسر قلوب الفقراء فإذا اجتمعت العلتين هذه حرم قال أنا لابسه غالي في خيلة أكد الفقير ما يعرف انتبهت العلة التحريم إذا اجتمعت العلتين وإذا افترقت انتفت وإذا انتفت واحدة من هذه كرة قال ما يعرفون الفقراء لكن أنا أحب أن ألبس ما ألبس مثل الناس هنا مكروه فأمتم إذن التحريم إذا اجتمعت العلتين وإذا انتفت أحداهما حل إذا انتفت عواني يقول انتفت 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 اسمعات انتفت أنتفت الحل yang منжadikan orang さ ketika melihat orang yang memakai emas seperti cincin tadi beliau misalkan maka hatinya akan kecewa minder kalau bilsak kita minder melihat ada orang pakai cincin emas minder orang miskin sakit hatinya kecewa dia itulah dua sebabnya lihatlah bagaimana Islam agama Islam ini betul betul memperhatikan Bagaimana Si penganutnya itu Untuk benar-benar Berada di dalam sebuah koridor Yang tidak melanggar syariatnya sendiri Atau tidak merugikan Orang lain Sampai-sampai di dalam bab ini pun Dibahas Dan diberikan aturan Seperti tadi Sebabnya ada dua Agar tidak sombong Karena dalam Islam sangat tidak dibolehkan sombong Al-khoyala Karena al-khoyala ini sombong Ini adalah sikap atau sifatnya Para orang munafik Sifatnya setan Sifatnya orang-orang yang baik Nah sebenarnya kan Islam tidak Islam itu memperhatikan Betul-betul melindungi pengandutnya Agar tidak keluar dari koridor syariat Agar tidak sombong Agar tidak menyakiti hati orang lain Sehingga diberi aturan Ketika ingin menggunakan suatu hal Seperti wadah Ataupun cincin Maka jangan dari emas Cuman Ada tadi di tafsil Diperluas sedikit oleh Al-Habib Muhammad Bin Ali Lahabashi Memang Ketika terkumpul Dua illah ini Dua hal ini Di dalam sebuah Wadah Atau cincin Ketika kita pakai misalnya Al-Fagir misalnya pakai cincin Sebabnya apa Karena Ini barang mahal Dan Walaupun si miskin Orang miskin itu Tidak tahu bahwasannya ini barang mahal Ulang Jadi maksudnya gini Cincin dari emas Barangnya mahal Kemudian Al-Fagir Fadhan Mubinan pakai cincin dari emas Walaupun Tidak ada maksud Untuk mengecewakan Menyakiti hati orang-orang miskin Yang melihatnya Namun Secara tidak langsung Apa yang Al-Fagir lakukan Ketika dilihat oleh si miskin Ketika dilihat oleh si Fagir Maka dia akan kecewa Sakit hati dan sedih Maka sudah kena ilah yang pertama Ataupun ilah yang kedua Tadi karena Al-Fagir pakai cincin dari emas ini Supaya Dibilang oh ini orang kaya Oh ini orang hebat Banyak uangnya Banyak hartanya Nah itu Kalau dua hal ini terkumpul Maka haram Ketika Al-Fagir Berniat Maka cincin emas Karena sebab sombong Membanggakan diri Dan karena untuk Mengecewakan hati si miskin Maka itu haram Kalau seandainya Hanya ada satu sebab saja Anda tidak ada tujuan Maka cincin emas ini Untuk menyakiti hati mereka-mereka Yang miskin ini Cuma karena memang Anda suka Anda bangga Supaya dikatakan oleh teman-teman Anda Oh ini orang kaya Oh ini orang berharta Oh ini orang begini Orang begitu Hanya ada satu ilah saja Karena khuyala Karena sombong Maka makruh Atau karena dia Tidak niat sombong Anda suka pakai Karena apa Biar si miskin itu sedih Biar dia Kerja Ntar cari uang Biar bisa beli emas juga Itu Tidak dibenarkan Di dalam syariat Islam Karena mengecewakan hati Si miskin Kalau hanya ada satu saja Daripada dua ilah ini Maka hukumnya makruh Kalau gak ada dua-duanya Dan ini sangat Sulit ya Karena sangat sulit Tetap Berhati-hati Bagi siapapun yang ingin Pakai cincin Atau wadah dari emas Gak ada dua-duanya Dia punya cincin Dari emas Dia makainya Atau wadah dari emas Dia makainya Bukan karena sombong Gak ada sombong Gak ada untuk Seandainya pun Orang miskin Ngeliat dia pakai itu Si miskin ini Gak kecewa Gak sedih Gak sakit hati Maka diperbolehkan Namun ingat Catatannya Ini perkara Yang sulit terjadi Ketika ada Semas yang kita pakai Akan ada Kemungkinan Yang besar Bagi si pengguna itu Ima dia Sombong Ima Ketika dia Makainya Orang miskin Akan sedih Kecewa Dan sakit hati Melihat Si pengguna itu Menggunakan Cincin Wadah Atau apapun Itu yang sejenis Terbuat dari emas Sejenis Tepat Jizami Mentri anal Tucum Is Tuer Ters Est Ketisl El Al khuyla harum وإذا انتفت العلتين حل جاز وإذا وجدت أحد العلل كرها تمام طيب ولو قال هنا أنثى طيب تأمل ونقف على هذه ولو أنثى حتى امرأ نحن نظن أن الذهاب يجوز للمرأة نعم يجوز للمرأة من الذهاب الحلي لماذا سمي الحلي لأن المرأة تتحلى به يعني هي تتحلى تتزين يجوز لكن تستخدم إناء للشرب إناء للكحمكحل إناء للطبخ حرام أنا امرأة ألبس الذهاب ويجوز لي التزين والتحلي والتجمل به ولا أن تقولون يحرم أن يكون إناء من ذهاب لأنني ملكة وأميرة أو استخدم لي مكحل مرود كيف هذا؟ أنا ألبس قال لكم قال الترمسي نقل قول الفقهة ولو أنثى أشار بالغاية إلى دفع توهم القياس على الحلي المباح لها يا بنتي يا إمرأة يا ملكة يا أميرة يجوز لك أن تلبسيه حلياً تتجملين تتحلي به فلا تقيسي اللبس للتحلي والتزين بالاستعمال لنفي القياس فهمتم قال لك أشار بالغاية إلى دفع توهم القياس على الحلي المباح لها ليس معنى أنه جوز أباح لك الشارع أنت تتحلين وتلبسين تقولين خلاص قياساً على اللبس التحلى وتزين أستخدم لأنني ميصورة الحال فريا أميرة ملكة مقتدرة لا ليس هناك جياس أن تقيسي التجمل والتزين بالتحلي بالحلي للإستعمال ولو أنثى تمام ini ulang kembali di dalam penggunaan wadah yang terbuat dari emas itu kan ada tiga tiga perkataan yang pertama ketika terkumpul dua illah ini menyakiti hati si fakir bikin dia kecewa atau karena sebab sombong ketika berkumpul dua ini maka penggunaan wadah dari emas itu diharamkan kalau hanya ditemukan salah satu dari dua illah ini maka hukumnya makruh sedangkan kalau seandainya dua sebab ini tidak sombong tidak menyakiti orang miskin maka diperbolehkan dan ditekankan kembali di dalam pembahasan dalam wadah wadah dari emas walaupun yang make itu adalah perempuan tetap ketika berkumpul dua illah yang disebutnya tadi maka diharamkan bagi perempuan ya walaupun memang dihalalkan bagi perempuan menggunakan emas untuk berias untuk memperindah diri untuk mempercantik diri namun ditekankan ketika si perempuan ini menjadikan emas untuk wadah seperti gelas bagi dia minum maka itu diharamkan ketika dia mengatakan anak kan perempuan terserah anak dong pakai emas kan perempuan dibolehkan pakai emas pakai kalung pakai cincin pakai anting-anting kenapa kok ketika pakai wadah ketika ada wadah dari emas seperti gelas ini anak perempuan makanya kok gak boleh karena kata dalam Sheikh Tirmisi ini ini ada suatu hal yang tidak bisa dikiaskan suatu hal yang kita pakai di badan perempuan maksudnya ketika dia menggunakannya di badan tubuhnya namun dia tidak bisa mengkiaskan dihalalkannya penggunaan emas untuk dia ketika dia gunakan di badannya untuk berhias kepada penggunaan emas di dalam wadah aturan di dalam syariat bagi perempuan itu tidak diperbolehkan menggunakan emas dijadikan sebagai wadah seperti gelas sedangkan ketika si perempuan ini emas itu untuk berhias tazayyun berhias untuk mempercantik diri pastinya di hadapan yang halal ya istri kepada suami bukan kepada perempuan bebas kepada laki-laki bebas bukan ini tambahan dari al-fagir takutnya banyak yang salah faham oh berarti perempuan boleh berhias dong pakai kalung di hadapan orang enggak yang harus kita garisbawahi maksud daripada Habib Muhammad perempuan ini berhias adalah berhias di hadapan yang halal bagi dia si istri insyaallah kita punya istri soleha semua belikan dia emas yang banyak ini tambahan sedikit enggak apa-apa dia berhias dengan emas itu entah itu kalung entah itu cincin entah itu anting-anting entah itu gelang di hadapan kita suaminya karena halal sedangkan kalau dia berhias dengan emas dan segala macam di hadapan mereka kita yang haram ini bukan bukan mahrumnya mereka mereka itu enggak boleh nah jadi kesimpulannya tadi adalah diperbolehkan bagi perempuan menggunakan emas ketika untuk berhias namun tetap tidak boleh menjadikan emas itu sebagai wadah diharamkan apabila terkumpul dua ilah sama ketika dia sombong ataupun si miskin ketika melihatnya maka hatinya tersakiti kecewa dan sedih Assalamualaikum selamat menikmati dan terakhir tadi penutupan bahwasannya memang diharamkan secara mutlak tanpa ada celah diperbolehkannya penggunaan wadah yang terbuat dari emas ini kepada semuanya merata baik dia laki-laki ataupun perempuan kata Sheikh Tirmisi mengutip daripada kitabnya Alimamul Haramin kitab nihayatul matlab dan memang beliau tambahkan lagi diperbolehkan bagi perempuan menggunakan emas selain wadah gelas, mangkok, pirin yaitu sebagai perhiasan dia kalung, cincin, anting-anting gelang dan lain sebagainya selamat menikmati alam da'im da'iya alim alama wabah ta'ib gul bismillah nah sekarang kita masuk ke dalam kembali lagi ke tasawuf di awal tasawuf tengah fikir balik lagi ke tasawuf di dalam kitab syarah bidayatul hidayah yaitu kitab muraukil ubudiyah yang dikarang oleh salah satu ulama dari negeri Indonesia yaitu al-sheikh nawawi al-jawi al-bantani orang banten nah tadi beliau mengatakan beliau ini sheikh nawawi al-bantani adalah orang yang al-alim al-allamah kalau di dalam bahasa arab kalimat al-lama ini adalah sigot sigoh atau lafat yang al-mubalaghah mubalaghah itu kalau kita terjemahkan ke Indonesia enaknya suatu yang dilebihkan yang diwawkan yang dilebaikan seperti ad-da'i ad-da'iyah jangan salah faham ad-da'iyah disini bukan untuk perempuan jadi ketika misalnya ad-da'iyah Muhammad Ahizah kok ad-da'iyah perempuan kok Muhammad Ahizah laki-laki bukan tapi digunakan adalah sigot mubahlaghah mubalaghah sebagai lafat ini untuk menunjukkan ini orang betul-betul alim ini orang betul-betul luar biasa sehingga dipakai namanya sigot mubalaghah di dalam bahasa Arab al-alim al-alama ad-da'i ad-da'iyah dan juga gelar disini untuk Sheikh Nawawi itu hujjatul Islam hujjatul Islam ini gelar yang diberikan kepada orang yang sudah betul-betul meliputi atau mengamalkan semua sunnah tapi dikatakan oleh Habib Muhammad tadi tidak ada satu orang pun di dalam Islam orang alimnya yang diberi gelar hujjatul Islam kecuali al-imam al-ghazali hal-hazali hal-hazali hadis ini bukan mengamalkan sunnah tapi dia menguasai ilmu hadith afan ya yang pertama al-fagir keliru maksud as-sunnah disini al-hadith orang yang pengetahuannya di dalam ilmu hadith sangat luas itu maka layak untuk disebutkan dengan hujjah orang ini dapat gelar hujjah sedangkan gelar al-hafir itu diberikan kepada siapa orang yang telah menghafal seratus ribu hadith ketika ada ulama al-hafir berarti ulama ini telah menghafal hadith dengan jumlah seratus ribu kemudian gelar berikutnya al-hakim disini ada sedikit komentar dari Habib Muhammad tentang lafad al-hakim ini kalau di kitab ini dikatakan al-hakim adalah orang yang menghafal 3000 hadith sedangkan komentar dari Habib Muhammad yang beliau ketahui al-hakim ini adalah sama kayak hujah tadi orang yang menguasai ilmu hadith itu sedikit komentar berbeda antara ilmu yang Habib Muhammad ketahui dengan apa yang ada di kitab ini dan berikutnya adalah Barakatul Anam Imam Ghazali disebut Barakatul Anam Zainuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-ghazali atau sering dikenal dengan Abu Hamid karena memang beliau punya anak namanya Hamid jadi dikunyah kunyah itu adalah sebuah lafad yang disandarkan kepada seseorang ketika dia disandarkan kepada bapak atau anaknya kalau kepada anaknya pakai abu kalau kepada bapaknya pakai ibin seperti itu kurang lebih beliau cari ada 50 400 450 cada kemat imam arghazali 54 400 cari ismah tos tuf c sabij ayat y weekends 24 14 juma berakhir Allah imam ghar ghar иров un ayat ut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Imam Ghazali umurnya 55 tahun ada dua cara baca Ghazali itu ada yang dengan tanpa tajjid Al Ghazali ada juga dengan tajjid Al Ghazali sampai dikatakan kalau ada orang yang memberatkan nama ku ini dalam pelafatannya semoga Allah berakin dia Ghazali ini adalah sebuah kampung yang berada di daerah Tusi maka disandirkan kepada Imam Al Ghazali Al Ghazali Al-Tusi jadi beliau ini disandarkan kepada tiga lokasi pertama tadi Al Ghazali di kampung Ghazali kemudian di kampung Tusi dan di Al Ghazali Al-Tusi Al-Naisaburi kalau ibarat di Indonesia ini seperti mungkin kecamatan eh tadi ya ulang sebelumnya itu Sewun Hadromaut Yaman kalau Jawa tadi Termes Jawa Indonesia mungkin ibarat Indonesia itu kayak kecamatan Ghazali Kota Tusi Kabupaten Naisaburi jadi mungkin seperti itu gambarannya Gadas Allah Ruhuhuhu wa nawarad Ruhuhuhu Amin ayo istajib ya Allah هنا mabhad في Amin Amin بالtakhfif يقول Allah Amin al-Bait al-Haram ayo yagasilin بالtashidid معna Amin بالtakhfif istajib ya Allah لكن لو قلت في الصلاة Amin عن بعض الفقه تغير المعنى لما تشد الميل لأن Amin معna تها قاصد لقول الله تعالى في القرآن Amin البيت الحرام فإذا الصحيح في الصلاة نقول ماذا بالtakhfif Amin يعني استجب يا Allah طيب واحد مسكين قال أنا ما عرف سنين والناس كثير يقولون بيستشديد Amin ما حكمهم قال لو يجوز معتها طالب العلم يجيب أن يضبطها بالتخفيف Amin Amin sedikit pembahasan tentang lafad Amin ada Amin itu doa Ya Allah kabulkan kalau kita bilang Amin mimnya pakai tasjid Amin itu maksudnya kita bermaksud menuju seperti dalam firman Allah tadi Amin al-bayt al-haram menuju atau bermaksud kepada baytul haram jadi kalau dalam solat ada orang baca Amin dengan tasjid Amin maka itu tidak sesuai tapi seandainya ada orang dia kesulitan melafadkan Amin dia tahu cuman dengar dari orang-orang lain melafadkan Amin dengan tasjid Amin maka tidak apa-apa karena memang tujuannya pun Allah di dalam solat kami menuju kepadamu atau bermaksud kepada engkau ya Allah